Jawa Barat menggelar diskusi di enam universitas di wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari kegiatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsi Yarda, Jawa Barat. Lalu bagaimana persiapan jelang acara puncak Harsi Yarda yang digelar 8 hingga 9 Juni 2024? Berikut laporan dari korespondensi CNN Indonesia, Angga Putra. Jelang puncak perayaan Hari Penyiaran Daerah atau Harsi Yarda, Jawa Barat yang akan digelar pada 8 dan 9 Juni, sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan sejak pertengahan Mei. Dan untuk lebih mengetahui secara jelas rangkaian acara dan juga persiapan puncak perayaan Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat sudah ada bersama saya, Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana. Selamat pagi. Pagi, Kang. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, ini di Harsi Yarda 2024. Apa bedanya dengan Harsi Yarda sebelum-sebelumnya? Ya, ini kan tahun ke-2 ya, KPI Jawa Barat mengadakan Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat. Jadi memang di tahun ini, pembedanya itu ada isu ekologi. Kalau tahun kemarin kan COVID-nya, ada donor darah, ada vaksin. Nah, kita tahun ini isu ekologi politik di lembaga penyiaran gitu ya, dan memang tema besarnya itu penyiaran berkeadilan. Jadi sehingga memang pembedanya dua hal itu ya, di tema besar sama di isu ekologi politik di lembaga penyiaran. Nah, boleh lebih dijelaskan, lebih detail soal tadi penyiaran berkeadilan? Kita Indonesia gitu ya, regulasi tentang penyiaran itu masih dalam tahap penyiaran konvensional gitu ya. Maksudnya penyiaran konvensional itu masih menitik beratkan pada terestrial frekuensi. Nah, sedangkan di negara lain, sebut saja misalkan di Jerman dan di Australia, penyiaran itu diperluas, tidak hanya terestrial dan satelit, tapi kemudian yang berbasis internet juga, itu negara hadir ya. Maka KPI Jawa Barat ingin coba memunculkan bahwa negara harus hadir pada semua sektor. Artinya harus memberi keadilan. Memberi keadilan untuk siapa? Yang pertama, keadilan untuk masyarakat. Kenapa berkeadilan gitu ya? Masyarakat gitu ya, menonton televisi dan mendengarkan radio, negara sudah hadir. Informasinya sudah clear. Nah, sedangkan yang berbasis internet gitu ya, karena negara belum hadir, maka masyarakat gitu ya, mengkonsumsi informasi itu semua informasi, bahkan informasi atau tayangan yang kemudian tidak sesuai dengan value. Yang kedua, negara juga harus adil, jangan melakukan diskriminasi terhadap siapa? Terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Televisi dan radio ada undang-undang 32 tahun 2002, yang kemudian kami menghendaki, kami mengawasi gitu ya, kawan-kawan televisi dan radio. Nah, sedangkan yang OTT itu kan enggak ada. Artinya bahwa negara juga harus adilkan dalam konteks penyiaran ini. Sekarang kembali lagi ke Harsi Yarda, Jawa Barat. Nah, ini mungkin bisa diulas sedikit yang sudah dilakukan dari 14 Mei kemarin dan yang masih belum nih, nanti sampai puncaknya 9 Juni. Apa saja, Pak? Ya kan, kami sudah berkeliling di 6 kampus, 6 titik gitu ya, secara kebutuhan bahwa kampus ini adalah pusat epicentrumnya intelektualitas, maka kebutuhan kita juga itu untuk mengenons gitu ya, permasalahan-permasalahan penyiaran yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat dan lembaga penyiaran, kita sharing gitu ya, informasi, sharing penelitian gitu, paling tidak yang kita sudah lakukan di Cirebon, Universitas Suwadaya Gunung Jati itu tentang ekosistem penyiaran digital, lalu di ILM Suryalaya tentang moderasi beragama, lalu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu tentang program ramah anak dan perempuan, lalu di Universitas Pakuan itu tentang pengawasan semesta, lalu di Universitas Pajajaran di VIKOM UNPAN, itu tentang ekologi politik di lembaga penyiaran, dan terakhir kemarin di Universitas Bayangkara, kita berdiskusi tentang posisi lembaga penyiaran dalam pemilu kada gitu ya, tahun 2024 ini. Kita sudah mengumpulkan kurang lebih 2.500 bibit pohon gitu ya, yang berbuah seperti durian, nangka gitu ya, lalu jeruk kan kayak gitu ya, lalu jengkol dan yang lain-lain gitu, untuk kita tanam besok bersama-sama di kawasan Cimenyan kan. Itu tanggal 6 Juni kan, besok gitu ya. Lalu kita juga tanggal 8 itu di kawasan Gedung Sate, itu ada expo broadcasting, itu ada booth dari lembaga penyiaran, ada UMKM gitu ya, besok tanggal 8 itu lalu ada konvoy OBVAN kan gitu ya, lalu ada sharing session gitu ya tentang penyiaran, sehingga kita pengen gitu ya, bahwa meyakinkan masyarakat, masyarakat ini seharusnya mencari informasi atau melihat program-program itu di lembaga penyiaran gitu ya, baik TV maupun radio, karena lembaga penyiaran ini sudah firm kan, jadi program-programnya sudah melalui tahapan filter regulasinya, ada-ada kami yang mengawasi gitu ya, sehingga memang ini patut untuk dipercaya. Jadi jangan kemudian mencari informasi, melihat program-program itu misalkan di media internet, karena tentunya negara belum hadir gitu ya, banyak konten-konten yang kemudian tidak sesuai dengan value kita gitu ya. Nah ini kita coba kampanyekan kan ya, bersama-sama gitu ya. Nah lalu tanggal 9 kan, tanggal 9 itu broadcasting expo terus berjalan, tapi kemudian tanggal 9 itu kita ada jalan sehat kan, ini kemarin sudah menembus 2.700 peserta kan gitu ya, untuk jalan sehat gitu, lalu jalan sehat ini diakhiri dengan launching gitu ya, kampanye menonton televisi dan mendengarkan radio, bersama Pak PJ Gubernur, Pak Sekda, Diskom Info, DPRD, asosiasi, lembaga penyiaran, KPI Pusat, dan KPI seluruh Indonesia, insya Allah hadir. Rangkaian acaranya lengkap ya, yang mencerdaskan mahasiswanya ada, kemudian alamnya ada, sehatnya juga ada ya Pak ya. Kita lagi-lagi ini satu garis gitu ya, dengan satu napas, dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat, bahwa apa yang kemudian kita lakukan, harus berdampak untuk masyarakat tentunya, yang pertama permasalahan literasi, yang kedua masalah dampak ekologi, dan dampak ekonomi gitu, yang kemudian ujungnya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Adiana. Ya itu tadi pernyataan lengkap, sekali dari Kepala, atau maksud saya Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Selamat, tentang Harsiarda, atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat, yang akan puncaknya digelar pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2024. Angga Putra, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.